Al-Fikhu itu harus mudah saya yang sudah kecelok alim saja itu sering tidak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita kayak tadi, kenapa Nabi Tawarokiban padahal Nabi juga yang mengajari Al-Ajrubi Qodrit ta'am andai kan Nabi tidak Tawarokiban maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya Tawar pakai kursi roda tibarokahnya mudawan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya bahwa Nabi Tawarokiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim kita Imanan kita Shulkan kita Pak Sukron Pak Mukhlisin kita Abdul Jalil kita Muslikhan kita Gus Soba kita hormati ini buatan niat diskriminasi tapi ini prioritas santri sarang nanti kalau ngaji serius 20 menit ini kalau seneng jajar Pak ini Sukron ini Haji Neryen sarang Mbah Mun dia alumni yang pernah menyombongi Mbah Mun pertama beliau rawu Haji dilantengkan Kulo Gus Mbah Mun terkenal Kulo di Mekah kok sakit karena tiap Mekah ketemukan ini Sukron 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 dan itu beliau matur ke Bambun Mbah Kulo itu terkenal kok ini Sukron ini Sukron Sukron ini alumni yang luar biasa ini kakak kelas Kulo dua kelas ini 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 koncok Kulo ini musuh Kulo tapi nak tengah akhiran pun benten wah ini musuhi Kulo ini benten kelas mungkin pergi Kulo digiring kalau nanti yang Singapal Koran yang mbak Ewe Singapal jurunya buatan kelas tapi tak gulai pas Gulai 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 Kulo Bade Matur serius sekitar 20 menit Kulo Suwon ini khususnya alumni tapi tidak niat diskriminasi Sinten Mawon boleh mendengar ini karena yang tidak alumni pun Kulo yakin gak ada mahabbah Teng Mbah Mun Kulo Kados Gus Rosit dari Matur sangat doa dengan Teng Mbah Mun Teng Nyai Mas Tia Teng Nyai Fahima Teng Gus Kamil Teng Sedan Masaya Sarang kenangan-kenangan yang saya yang musal-sal ilah Rasulillah Sallallahu Alihi Wasallam Akhir-akhir ini sering mahas kitab Mas Lakut Tanah Suk ini langsung halaman tiga ini Abdul Manan ini Gus Rosit ini kulo gadah nopo gadah unek-unek gadah karep supados apa yang ditanamkan Mbah Mun itu jangan sampai diriwayatkan kilan al-kila wal-kol tapi sampai pada titik mudawan dibukukan saya berkali-kali dapat sanat ini dan itu tidak hanya saya semua alumni Sarang bukan hanya alumni Anwar saja juga semua alumni Sarang karena tergabung di Madrasah Mbah Mun ketika haji tahun 1421 dan 1422 Hijriah itu beliau menghentikan dalam halaman tiga niku wakotin toba'afi kolbi mimma fihi al-asaru toibah finafsi makana filmar rotis taniyah bimma fihi mintak mitil aynen wamat tufiha aynaya wakultu la ilaha illallah wafi akhir ilkarot muhammad ur rasul wakultu beliau ditalqin dikir sama sayyid muhammad di tahun 1422 kemudian kitab ini di karang kulab hal malih kitab ini di karang beliau hanya punya harapan dan itu di karang tahun 1422 saksampuni pun haji beliau wafat 1440 1440 datuk terpaut pintar tahun 8 tahun pintar 18 18 tahun ini kalau apa betapa yang diinginkan beliau itu kesampaian dari tahun pintar 1420 21 ya sama 22 terus beliau wafat 1440 terpaut pintar 18 18 tahun beliau ngentikan kalau makna ini ini yang sakral 20 menit asal maulal karim dalam halaman 17 saya tadi hanya sengaja bawa 7 itu angka kesayangan bahamun karena mengikuti koran dan hadis selalu pakai simbol angka 7 asal maulal karim asal menawa menawa sop maulal karim Allah dat sing lomo iku ayyaz ma'a menawa menawa ayyaz ma'a yang yang mengumpul sop Allah ta'ala yang yang mengumpul sop Allah ta'ala nafsi ma'a hamalat ilim jadi saya ngarang ini semoga Allah mengumpulkan saya kata bahamun ma'a hamalat ilmi serta wong-wong singgawa ilmu min ulama'i hadihil umah sangking ulama'i hadihil umah wabil akhossi lan klan khusus ulama' ahlil baik atau ulama' ahlil baik ayyaz ma'anafsi ma'a ulama' ahlil baik jadi keinginan beliau saya mengikuti talken ini saya mengijazahkan sanat ini jadi memang beliau menulis itu tiga kali mengabadikan mengijazahkan talqin dikri kemudian berharap itu manfaat dan keinginan beliau saya ingin kumpul ulama' uhli ulama' hadihil umah wabil akhoss ulama' ahlil baik yaitu ulama' ulama' ahli baik rasulullah sallallahu alai wassalam keinginan beliau 18 tahun yang lalu itu tercapek juga tidak sekedar makna wiyah saja tapi secara just maninya kalau secara makna wiyah tentu Allah nuruti beliau tidak sekedar makna wiyah sampai secara juzmania karena makam beliau itu dimaklah bukan sekedar maklah tapi benar-benar maklah yang dekat sayyidah khotijah agak kebawah ada sayyid muhammad sayyid alawi sayyid abbas agak bawahnya lagi sayyid nawawi banten terus agak samping ke kanan kalau dari arah masjid haram itu disitu ada dorif atau makamnya sayyid nagi haji memun ziber jadi jam u nya itu jam un rohan niatan wajam un apa dus man niatan jadi ini ijazah ini berkali-kali diijazahkan bahamun tapi mungkin sebagian alumni tidak baca potongan ini buatan moco dan ini kalau bantu kalau yakin hakul yakin dan suul yakin apa sukaran moco ulama saya berkali-kali bilang kenangan dari Rasulullah itu harus ditulis karena hanya dengan ditulis ilmu itu abadi gak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan mundobit itu terus tidak nulis gak boleh kita itu punya pengalaman buruk dan itu iman betul ini fikh les bin saat les les itu orang paling alim alimu misro itu kalau debat sama iman malik itu berjilid-jilid tapi ashabu malik itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya iman malik sementara ashabu les itu tidak sehingga gak ada madhabnya hilang jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu les bin saat kemudian sufyan bin unayanah ini semua gurunya iman malik sufyan ashauri juga gurunya iman malik gurunya iman syafi nanti nasibnya bahmun kalau tidak ada yang mentaduin membukukan akan seperti itu karena orang akan menafsirkan tidak dengan panduan guru-gurunya ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya masih ingat ketika ini betapa luar biasanya bahmun tentang tafsir seperti yang kita katakan gurus rasid tadi bahmun itu putra bazibir tapi sama orang ahli tafsir ahli kur'an sayid alam sehingga habib salim asyatiri itu punya karangan yang tentang tafsir namanya annafahad al-harumiya atau al-fawaid asyatiriya kalau gak ada kita sekitar dua jilid bahmun itu dulu ngajar kita faidul khobir fi ulumil quran fi ulumi tafsir dia ngajar seminggu dua kali di mgs ini pak sukron termasuk alumni mgs berarti pernah sekolah berapa kali seminggu dua kali hatam 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 enggak boleh jujur itu baik nah barokahnya mudawan saya beri contoh satu betapa resikonya andekan ilmu itu enggak mudawan ya kayak khwarid itu khwarid itu orang yang ibadahnya khusyuk tapi itu kecelakaan bagi sejarah umat sampai nabi ngertikan syarru halidil umah al-khwarid syarru halki wal-halikah khwarid itu buruk-buruknya makhluk ini sabda rasulillah karena orang khwarid itu menganalisis nubuah itu dengan pikirannya sendiri bukan dengan pikiran yang mudawan musal sal ilah rasulillah salam saya beri contoh yang paling gampang ketika nabi fathu mekkah itu kan corong jawa ke dunia kaul kaul itu semangat toaf tapi nabi unik semua sohabat itu tofu mus'atan semua toaf secara jalan kaki padahal kayak apa kita diusir dari mekkah kayak apa kita meninggalkan mekkah secara tidak terhormat mesti fathu mekkah yang diperjuangkan mati-matian itu menjadikan hal yang luar biasa dan kita punya koedah al-ajur bi-kodrit bawa pahala itu sesuai tingkat kesulitan tapi nabi itu unik semua sohabat itu toaf jalan tapi nabi itu tofa roh kibad nabi dengan santainya naik onta kemudian beliau toaf itu andekan tidak ditaduin tidak dibukukan oleh ulama ulama termasuk imam nawawi yang ngarang majmuk maka orang kowarit atau yang sejenisnya tidak usah diterjemah garis keras atau garis apa nanti sensitif pokoknya kowarit dan sejenisnya dan itu di mekah jadi kamu jangan ngait-ngaitkan dengan indonesia itu mesti menafsirkan kok enak nabi lenges-lenges numpah onta melaku tapi barokahnya tafsiran ulama itu dibukukan nabi yang saat itu tofa roh kibad nabi yang saat itu toaf secara berkendara itu mungkin dialfifadilatin sampai ilamala nihayatallah daripada yang toaf masyian karena yang toaf berjalan itu hanya melakukan satu kaedah bahwa al-ajri bi-kodrit tapi itu punya resiko fekeh jangka panjang andekan nabi ikut toaf jalan maka akan dianggap syarat sahnya toaf harus berjalan dan itu kita kesulitan ketika kita setengah lumpuh setengah sakit lalu kalau kita pakai kursi roda pakai suku terdalilnya apa barokahnya nabi tofa roh kibad maka ada solusi ada referensi kalau kita toaf tidak masyian yaitu dengan cara naik kursi roda dan yang lain-lainnya maka ketika imam nawawi maka yang dilakukan nabi itu fardun alihi nabi melakukan itu harus karena nabi harus menjelaskan ke umat bahwa tidak termasuk syarat sahnya toaf adalah secara berjalan tapi naik juga boleh itu andekan tidak ditaduin oleh ulama maka pikiran ini tidak sampai kita dan kita rotok-rotok kawarit kok enak nabi padahal nabi pas itu ya sehat nah sama ketika mbah mun ngeresak nogus yasin jadi wakil gubernur juga abahnya gus rosit ini gus ubab kersol jadi DPR RI gus kamil ya ketua DPR Rembang itu maka menjadi fakir bahwa ulama itu tidak harus berhadapan dengan negara buktinya orang sekali berbah mun putranya diminta disuruh mengkhidmai negara sehingga harus menjadi tradisi besar bahwa ulama dan umarok tidak harus berbenturan bukan masalah menangkal coba kalau itu tidak ada rowinya paling boleh gaji paling boleh duit itu kan ruwet itu tafsiran kawarit jadi saya itu punya sanat mutasil saya berkali-kali ketemu abahnya gus rosit beliau juga guru saya gus ubab semuanya itu ketika beliau menolak itu bah mun maksa gus kamel dulu pertama disuruh jadi DPR ya menolak sampai pernah transit di dalam saya di Jogja itu tiga hari dan bah mun akhirnya sampai duko harus mau tapi lama-lama kita tahu bahwa beliau ingin menyelamatkan Indonesia bahwa Indonesia tidak perlu dipertentangkan antara ulama dan umar nah itu harus terus karena kalau kita ingin versi tertentu pasti Indonesia itu chaos chaos itu ya chaos huru hara kalau huru hara terjadi safkut dima pengaliran darah yang dosa kita makanya Mbak Mun sering cerita ke kita saya tidak pernah bilang saya ke kita semua santrinya levelnya sama karena sama-sama dengar bidani lali bengiling ambik paham sama ada tidak paham itu sebetulnya saya ingin bilang saya karena saya berkali-kali khosoni bidalika sehuna tapi kita kita semua sama-sama mutawatir fikhusiasah atau fikgul imamah atau fikgul khilafah terserahlah bahasa sambil itu juga harus diwariskan sehingga dulu saya minta cerita dulu yang semi-semi khawar itu sudah banyak wah nabi itu harus ngomong akhirat terus masa nabi jabat oke dari segi jabatan itu duniawi kesannya buruk karena jabatan itu duniawi tapi kalau dibalik atardo ayyaku nasoliku tahtaya didolim kalau orang-orang yang tidak sholat tidak jewa tidak istinjak mimpin wong soleh harus dibalik harus membolehkan orang soleh yang mimpin orang dolim jangan dibalik wong soleh dipimpin wong dolim hanya karena kamu mengharamkan politik jadi orang itu harus ngerti makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu ada nabi yang ngaji terus kayak nabi Yahya nabi Isa ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak nabi Dawud nabi Suleiman kamu boleh meniru nabi Dawud Suleiman jabat tapi gak boleh meniru istrinya seribu itu empat saja masalah kita sitok sekudu pegatan rai-rai gak meyakinkan satu saja tapi itu gak saya jadi sampai Allah menurunkan ayat amyahsudunanna sa'alama atahumu wawumin fadlifakod atainah ala ibrahim alkitabah wal hikmata wa'atenahum mulkan azimah jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat ini kok alu ibrahim ada banyak lah orang-orang soleh yang jabat mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab tak kasih hikmah tapi ya wa'atenahum mulkan azimah ketika Mbah Hashim di putra Gus Wahid jabat dulu Mbah Wahab Hasbuwah di anak Gus Wahid juga jabat Mbah Mun punya putra Gus Bab abahnya Gus Rosyid dulu ya di PRRI Gus Yassin wakil gubernur ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara negara makanya ketika Mbah Mun Kapundut hari Selasa tanggal 5 Tulfikjah itu saya masih ingat betul ketika itu saya di dalam ada Gus Yubab ada Gus Naji ada Gus Kamil ada semua lah itu mereka itu kelihatan apa ya masih gak sadar kalau abahnya wafat kelihatan seneng senengnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian beliau-beliau ini cerita Mbah Mun itu cerita begini cung aku nak mati Jumat berarti aku wali nak mati selasa aku ya wang alim jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim jadi dia relax terus ada beberapa apa ya uang lah atau apalah kata beliau sama Gus Yubab bilang ke Gus Yubab bab ini aku nak teka balik nak teka bagi anak-anak jadi semua dipersiapkan sebegitu mudah beliau melihat kematian melihat kabundut melihat seringan itu karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali dan ini kita harus mencari wayat dan itu menjadi fekih besar gak boleh kamu pakai fekih kawarit kiai kok jabat kiai kok kedonyan misalnya orang kiai orang soleh orang oleh kedonyan terus ini orang soleh buruknya orang soleh orang soleh orang soleh buruknya orang soleh orang soleh orang soleh orang soleh jadi tidak fekih juga seperti khawarit fekih yang benar macam majmuk orang soleh orang soleh orang soleh orang soleh orang soleh orang soleh apa itu Pak Sukron karena dia di Mekah lebih terkenal ketimbang Mbak Mun itu Mbak Mun sampai tertawa Mbak Jebeli jirantem pergi terkenal kulau, kok isokron? nah ini putih yang di dalam-dalam ini, syukron syukron ya jadi mbak mun punya murid macam-macam, ada yang kayak saya ada yang kayak pak syukron makanya saya pertama datang, syukron digur jaring enten, jeluk, enggak tekau, enggak gelmisi terus datang tadi bisik saya gusau di foto, enggak ada jirantem, enggak di foto terus saya bilang gini, saya itu kalau dimana-mana sering jirantem putih semoga ini kafarohnya saya jirantem putih-putih jadi saya teruskan lagi ya harus selalu ada riwayat makanya saya alhamdulillah pernah diminta gusubab itu ya guru saya beliau baca manhatnya Fekihnya Mbah Mun di acara kesekian harinya Mbah Mun Wafat karena saya masih ingat betul ketika di Medina saya sering diganteng Mbah Mun hak sholahuddin alayudi nganti pintar itu ujari ini mergau murid Imam Buzali tapi ujari ini hak memurid ini membutuh murid terus saya bilang putuh murid ya nanti kalau hitung murid itu pas itu pas waktu ini ya putuh murid karena saya pernah di medjidnya sholahuddin alayudi dimimbarnya itu putuh hatnya itu sekitar 8-15 jadi kalau tak hitung Imam Buzali lahir 410 450 wafat 505 kayaknya betul menami itu beliau punya konsep mengalahkan pasukan salib itu yang dipakai itu kitab ikhya itu singkat cerita beliau nyuruh tak cari ketemu terus tak tasehkan beliau ya itu yang tak maksud itu Imam Buzali begitu fase cerita tentang penyusunan kekuatan dan itu logikanya sederhana sekali dari sesuatu yang jibilah yang normal misalnya begini ya Al-Insan Abdul Ihsan bahwa manusia itu pasti menjadi budaknya kebaikan hitung saja sekarang misalnya begini kita jadi orang soleh mediterakaruan germengan sinis yang ini orang fasek senyum lomo apian kira-kira orang netral itu kalau jagungan ke kamu apa ke sini yang lomo yang nyaman kan sehingga orang boleh mengatakan ketika ngarang feke senyum itu sunat di karangan feke tapi di aplikasi nyata tidak bisa bagaimana kalau ada orang netral bisa soleh bisa fasek sing fasek senyum sing soleh merengkut sehingga yami lu orang yang netral ini ke yang fasek kamu bisa ngarang feke kalau sodako itu sunat karena itu sudah tidak wajib karena yang wajib itu zakat kamu bisa ngarang feke seperti itu tapi kalau dalam tatbiki tidak bisa misalnya orang soleh hidup di tengah kota atau orang soleh hidup di pedalaman terus saya medit mentang-mentang sudah zakat tidak pernah sudah seorang fasek jor-joran sering nyerfis rokok gratis ngopi gratis kira-kira kemana kecenderungan orang itu ke yang fasek karena al-minsan abdul nah hal-hal seperti ini itu yang dikaji imam guzali kemudian itu menjadi inspirasi sholahuddin alayuhi kalau dia ingin solid maka harus berbuat baik sama siapa saja karena itu cara punya kekuatan nah kita enggak kita ini memaksakan kebenaran tapi prosesnya tidak simpati makanya kata para mufasir itu kata para mufasir ini ini Rasulullah orang paling dicintai Allah itu saja sekali salah dalam perilaku sosial itu bayangannya orang akan bubar padahal Rasulullah itu orang yang diberi kekuatan kekuatan malakut kekuatan nangis itu saja dibayangkan kalau salah secara sosial orang akan bubar apalagi kamu yang keramatnya enggak jelas hizi pegang mandi terus salah sosial sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja termasuk baik sama Megawati sama apa saja bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati dan beliau sebelum itu pernah bilang ke saya ke kita aku ketemu Bumega dan Indonesia aku damai makanya ketika beliau kapundut dulhijjah itu min asyuril hurum karena al asyuril hurum itu ada 4 dulqodah dulhijjah muharam rejjab beliau kapundut 5 dulhijjah bulan yang termasuk sakral di islam dan beliau kapundut 6 agustus bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya dimaklah tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing dalam religius bulhijjah itu sakral dalam nasionalis agustus itu sakral kayak apa Allah memilihkan beliau makanya ini saya cerita ya saya mungkin 10 menit lagi sampai santai aja ini gak ganggu lama-lama supaya gak ribet makanya diantara yang ditulis beliau tentang jabatan tentang jabat nah ini cerita saja beliau menulis piling torah sekarang halaman 37 nanti kalau yang gak faham ngaji sama pak syukran sudah tak ijazahi tadi kopil tuh kopil tuh kopil tuh kopil tuh nanti yang gak faham iya tenang deh kok coba ini apa kok jaluk deh kok kalau di jaluk ya sah ini koncokul mulai tersarang nanti botok-botok tanggal teluh tanggal teluh sawal ini pak syukran ini Gus gue gak ada di kiai juga gembang kayak aku tak mikir apa ceritanya gini Gus Rosy dia itu kiai mungkin kiai debutan dia dengan santainya cerita man soma romadhon suma atba'ahu sitan min syawal faka'an nama soma darah kulah jadi posa romadhon kemudian puasa 6 hari syawal maka seakan-akan puasa singkat itu ada orang lugu puasa tanggal 2 ini 2 syawal puasa soan pak syukran pas kia ini rokok terus kata orang lugu tadi getun pak aku anut jenikan jumlah jenikan gak puasa saya bilang lelah apa ke dalil kone barangu lelah apa dalil kone tapi itu kearifan menurut saya dia ceritakan itu kearifan maka ini warning ya siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu yang kone gak kone ini ilmiah gak apa aku lelah 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 santri sarang rau satirakat memang ini ini didiaan sarang yang keterusan mbak mbak itu kan mengharamkan santri satirakat santri rau satirakat santri sarang rau satirakat itu kadang sampai yang wc itu yang lembak lembak sama ulama kita, kayak tadi kenapa Nabi Toh Faro Kiban padahal Nabi juga yang mengajari Al-Ajrubi Qodrit Ta'am andai kan Nabi tidak Toh Faro Kiban, maka kita akan kesulitan nyari referensi bagaimana hukumnya, Toh Wah pakai kursi, roda tiba rokahnya mudawan dianalisis oleh Imam Nawawi dan seterusnya, bahwa Nabi Toh Faro Kiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah coba kalau tidak ada penjelasan itu, mungkin orang menduga-duga Nabi Kupiyeh menangis Dewi, ngukhwarit dan itu harus ada yang mudah sama seperti Nabi Dawud, Nabi yang jabat Nabi Suleman, Nabi yang jabat supaya jabatan itu tidak tunafis sholafiyah bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan antara banyak orang sholaf yang jabat tentu yang tidak jabat lebih banyak Pak Sukron juga soleh, tapi jabat cuma soleh sampai kuat, tidak kapan ya raro ini halaman terakhir masih 7 menit 3-7 Bismillahirrahmanirrahim wal mamla katani wal mamla katani al-ukhroyani al-latani mazalata ko'imataini ilal yaum'ani al-mamla katal hasyimiha al-urduniyah wa mamla katal maghrib tawallahuma al-hasaniyuna'idon artinya Mbah Moon cerita bahwa banyak orang-orang soleh bahkan meninjuri hati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mereka jabat jadi raja yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya al-hasani apa? al-hasani juga di Ordon di Zirdan itu rajanya al-hasani intinya Mbah Moon mau ngentikan kamu jangan anti jabatan banyak orang-orang soleh yang jabat bahkan bukan sekedar soleh tapi itratu rasulillah al-itratu at-tahiro itratu rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menulis itu wal mamla katani al-ukhroyani al-latani mazalata ko'imataini ilal yaum a'ni al-mamla katal hasyimiya al-orduniyah wa mamla katal maghrib tawallahuma al-hasaniyuna'idon hadatuma idha nadhurna ilal adharisah adharisah itu sayyid idris sayyid idris itu al-hasani jadi al-hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? al-idris makanya disebut adharisah yang juruyahnya al-idris disebut apa? adharisah yang bermadab hambali disebut hanabilah summa idha nadhurna ilal adharisah wajatna anabak dan nunu wassalu ila saltonah warriyasa faqot sabako an asasa sayyid idris bin abdillah daulatan a'zimatan fil maghrib wanu dihabis sayyid muhammad as-sanusi malikan ala libya jadi ini ya saya mau cerita mau cerita mbah men itu satu khazanah besar melahirkan murid-murid yang alim alamah ya banyak banyak sekali tidak bisa dihitung melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak siapa yang gak ngakui alimnya Gus Najih siapa yang gak ngakui fleksibelnya Gus Ubab di jabatan Gus Kamil itu gak bisa terhitung makanya ini khazanah besar gak usah dibentur-benturkan ada yang nekuni alim ada yang nekuni jabatan semua itu untuk li'ilain Allah kalimatillah jadi ini gak ada masalah wantan singkona'ah bapak syukro disus menengah tapi tadi sudah tak ijazahin nanti pokoknya ini kalau gak paham tanya tak syukro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati